Halo semua, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara menyelesaikan sistem dua persamaan dengan dua variabel. Tonton terus supaya kita tidak gagal paham. Mari kita mulai. Ya, kita mulai. Kita diberikan sebuah persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama, 3x plus 2y sama dengan 7. Kemudian persamaan yang kedua adalah x plus 3y sama dengan 7 juga. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan bagaimana cara untuk menentukan nilai x dan nilai y. Ini ada beberapa cara. Ada mempergunakan cara substitusi. Ada juga mempergunakan cara eliminasi. Nah, entah mempergunakan cara yang mana dari yang tadi itu. Yang penting adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai x dan nilai y. Kita coba dengan cara ini. Dari kedua persamaan ini, kita kurangi. Kita kurangi 3x plus 2y sama dengan 7. Kita kurangi dengan x plus 3y sama dengan 7. Kemudian akan didapatkan 2x minus y sama dengan 0. Nah, 2x-nya itu adalah dari 3x dikurangi x itu sama dengan 2x. Kemudian 2y dikurangi 3y itu minus y. Kemudian 7 dikurangi 7 itu sama dengan 0. Nah, sesudah seperti itu, kita lanjutkan sebagai berikut. Kita lanjutkan bahwa didapat 2x-nya itu sama dengan y. Nah, artinya sekarang kita dapatkan bahwa nilai y-nya itu sama dengan 2x. Kemudian kita lanjutkan. Kita ambil salah satu persamaan, yaitu persamaan x plus 3y sama dengan 7. Ini persamaan x plus 3y sama dengan 7. Kenapa kita tidak mempergunakan persamaan yang atas? Boleh saja kita mempergunakan persamaan di atas, tapi boleh juga kita mempergunakan persamaan yang bawah ini. Nah, tetapi Pak Yun memilih yang lebih sederhana. Yang lebih sederhana di sini adalah dari 2 persamaan ini, yang lebih sederhana adalah persamaan x plus 3y sama dengan 7. Oleh karena itu, kita mengambil x plus 3y sama dengan 7. Kemudian berikutnya, kita substitusikan. Kita substitusikan. Kita geser dulu. Kita substitusikan. Nilai y yang sama dengan 2x ini. Kemudian y-nya ini kita ganti dengan 2x. maka akan menjadi seperti ini. Akan menjadi x plus 3. x plus 3 kali 2x. Ini 2x-nya dari mana? 2x-nya itu adalah pengganti daripada y. artinya y ini artinya 2x plus 2x itu disubstitusikan kepada y. Sehingga sekarang y-nya berganti menjadi 2x. Sehingga kalimatnya menjadi x plus 3 kali 2x sama dengan 7. Kemudian kita lanjutkan. x plus 6x sama dengan 7. 6x-nya dari mana? 3 kali 2x. 3 kali 2x itu adalah 6x. Kemudian x ini tetap. 7 ini juga tetap. Kemudian kita akan dapatkan berikutnya bahwa 7x itu sama dengan 7. Dari mana 7x? ya ini x ditambah 6x. 1x ditambah 6x itu 7x. Nah, kalau 7x itu sama dengan 7, maka akan didapatkan x-nya itu 1. Paham kan? Jadi, sekarang kita sudah dapatkan x-nya itu 1. Sekarang, kita mulai langkah yang berikut. Setelah ketemu x-nya sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan. Bahwa 2x sama dengan y. Ini dari mana ini? Ini dari mana? Ini dari persamaan yang tadi, yang di atas itu. Yang di atas ada persamaan yang mengatakan bahwa X-nya itu, ini 2x itu sama dengan y. Gitu kan? 2x sama dengan y. Nah, sekarang kita gunakan itu. Nah, x-nya itu berapa? X-nya itu sudah didapat. X-nya itu 1. Nah, kalau sudah didapat x-nya itu sama dengan 1, tinggal x inilah yang diganti dengan 1. Sehingga 2 kali di dalam kurung 1 sama dengan y dan didapat y-nya itu 2. 2 kali 1 sama dengan 2 itu sama dengan y. Jadi dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai x-nya itu tadi sudah didapat, yaitu 1. Kemudian nilai y-nya itu sudah didapat sekarang, yalah 2. Sehingga kita akan dapatkan persamaan bahwa hasil dari persamaan itu adalah nilai x-nya itu 1. kemudian nilai y-nya itu 2. Nah, jadi begitu. Jadi lengkapnya seperti itu. Ya, jadi kita dapatkan sekarang bahwa nilai x-nya 1 dan y-nya juga x-nya 1 dan y-nya 2. Jadi dari sistem persamaan 3x plus 2y sama dengan 7 dan x plus 3y sama dengan 7 kita dapatkan bahwa x-nya itu 1 kemudian y-nya itu 2. Gitu ya. Kita coba soal lain. Soal yang kedua. Soal yang kedua, Pak Yu tulis sebagai berikut. 2x plus 3y sama dengan 8. Kemudian satu lagi. x plus 2y sama dengan 5. Nah, dari persamaan ini, dari 2 persamaan ini, Pak Yu ambil langkah sebagai berikut. Ini kita kurangi. 2x dikurangi x adalah x. 3y dikurangi 2y adalah 1y. 8 dikurangi 5 itu 3. Gitu ya. Kemudian, kita lanjutkan. X-nya itu adalah 3 min y. Iya kan? Nah, sesudah kita dapatkan x sama dengan 3 min y, kita ambil salah satu persamaan yang di atas. Ini boleh. Yang ini juga boleh. Pak Yu milih yang bawah, yang ini, yang x plus 2y sama dengan 5, karena lebih sederhana daripada persamaan yang di atas. Begitu. Jadi, Pak Yu tulis sebelah sini. Sebelah sini. Ini kita ulangi tulis. dari x plus 2y sama dengan 5, x-nya, oleh karena di sini adalah x sama dengan 3 min y, kita ganti dengan 3 min y. sehingga akan menjadi 3 min y plus 2y sama dengan 5. Jadi, x-nya ini kita ganti dengan ini, karena x sama dengan 3 min y. Sesudah itu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan menjadi 3 min y plus 2y sama dengan 5. Kemudian sekarang, ini y, ini y. Jadi, 3 plus y sama dengan 5 dikurangi 3. 3-nya di sini kan. Ini sudah tidak ada ya. Ini sudah tidak ada ini. Ya. Kemudian, kita akan dapatkan y-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita sudah dapatkan bahwa y-nya itu 2. Kemudian, kita bisa mengambil persamaan yang mana saja untuk menentukan nilai x-nya. Nah, kita ambil saja yang ini juga boleh. Yang ini juga boleh. Yang ini juga bisa. Yang ini juga bisa. Gitu kan? Boleh. Pak Yud mengambil yang ini. Yang sederhana. Yang lebih sederhana. Sehingga kita tuliskan ulang ini menjadi x sama dengan 3 min y. Begitu. 3 min y. Sekarang, y-nya itu 2. Y-nya ini ganti saja dengan 2. Akan menjadi x sama dengan 3 dikurangi 2 dan x-nya sama dengan 1. Ya, jadi x-nya itu sama dengan 1. Sehingga kita sekarang sudah mendapatkan y-nya 2 x-nya 1. Jadi, dari sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 8 dan x plus 2y sama dengan 5 didapat x-nya 1 y-nya 2. Begitu ya. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.